Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua teman-teman Mendengar setiap dialektika Dialog tidak malam ini Pada malam ini mestinya kita menjelaskan dua masalah Yang biasanya menyebabkan Residen atau kepala negara Mundur, dimundurkan atau Mundur karena keputusan pengadilan Tapi pada bagian ke-6 Kita sengaja tidak membahas itu Karena sengarnya itu bukan kesalahan Kepala negara atau presiden, tapi dia Biasanya mundur atau diminta Mundur karena sakit Jadi bukan karena kesalahan Yang dilakukannya, tapi tidak bisa Menyelesaikan tuas tugas dengan baik Karena dia sakit Sehingga akhirnya gagal dalam Memimpin negara Jadi kita akan membicarakan bagian ke-7 yang terakhir Pada tema ini Dan kita sekarang memberikan judul Kegagalan kepemimpinan Menyebabkan seorang kepala negara Bisa diminta mundur Atau akhirnya juga bisa Karena mundur Karena hasil pengadilan Teman-teman sekalian Pada kegagalan kepemimpinan ini Jelas sekali Ini dimaksudkan Ketidakmampuan pemimpin Negara secara efektif Melaksanakan tugas-tugasnya Jadi Jelas sebenarnya Dia diminta mundur Atau dimundurkan Karena tidak mampu Melakukan tugas-tugasnya dengan baik Sehingga akhirnya Diminta untuk Mengundurkan diri Atau Diundurkan Oleh pengadilan Teman-teman sekalian Ketidakmampuan Memimpin negara Secara efektif Menjadi Ya atau terjadi Ketika seseorang pemimpin Tidak mampu Menjalankan tugas-tugasnya Dan tanggung jawabnya Sebagai kepala negara Tugas kepala negara itu Sangat luas Dan banyak Atau juga bisa Terjadi karena Pemberitahan Tidak dilakukan Kesalahkan dengan baik Ini bisa disebabkan Oleh berbagai faktor Misalnya Masalah Kesehatan tadi Sudah kita katakan Tapi masih bisa Maksudnya Atau belum diminta mundur Tapi memang dia Tetap juga Masih menjalankan tugasnya Kemudian Kurangnya Kapasitas Atau Kemampuannya Sebagai seorang pemimpin Dan ini misalnya Bisa saja terjadi Dan sekarang juga Kita bisa lihat Misalnya Ada hal-hal yang Mestinya sebenarnya Diminta Kalau tidak Dimundurkan Mestinya mundur sendiri Tapi karena Tidak mampuan Mengatasi Atau kurang Kapasitas Kepimpinan Dalam tuas yang memberikannya Dan kemarin misalnya Terjadi ketika ada Misalnya Pelanggaran Terhadap Atau terobosan Terhadap Altanata Yang dilakukan oleh hacker Saya pikir juga Akan terjadi Saya agak ragu sekali Sebenarnya bagaimana Nanti misalnya Wakil presiden Yang baru itu Apakah misalnya Dia memang memiliki Kapasitas yang Sesuai dengan tugas Yang berat itu Jadi Kepimpinan Yang tidak bisa Melakukan tugasnya Dengan baik Sering sekali Akhirnya Jatuh Karena Tuntutan Masyarakat Dan tuntutan itu Biasanya sering sekali Terjadi Melalui Kalau tidak Mundurkan diri Melalui pengadilan Teman-teman sekalian Jadi ketidaksanggupan Untuk menangani Krisis juga Bisa jadi Menjadi masalah juga Salah satu Masalah kompleks Dan itu bisa Menjadi masalah Bukan hanya Dampaknya Para masyarakat Tetapi juga Pada pemimpin itu sendiri Teman-teman sekalian Berikutnya ini Kita jelaskan Ya beberapa Ketidakmampuan Memimpin Negara itu Secara efektif Yang pertama Misalnya Instabilitas politik Jadi Kemana negara Atau wakilnya juga Atau juga misalnya Kalau kita turun ke bawah Misalnya Gubernur, Bupati Dan seterusnya itu Ini tidak mampu Untuk memimpin Dengan efektif Tidak mampu Untuk menimbulkan Kedamaian Tetapi justru Misalnya menimbulkan Ya ketidakstabilan Politik yang lebih besar Termasuk misalnya Protes massa Konflik internal Sekarang misalnya Kita sudah lihat Konflik internal Di antara Partai-partai pendukung Atau juga Bisa disuatkan Orangnya Karena adanya Kekacauan sosial Kekacauan sosial Politik Yang sekarang juga Misalnya kita lihat Itu curah Sungguh mengkhawatirkan Sebenarnya Bisa menimbulkan Apa yang kita sebut tadi Menimbulkan Kegagalan Kepemimpinan Teman-teman sekalian Kita bisa menjelaskan Misalnya Beberapa contoh Dari kepala negara Yang gagal Melakukan Pemerintahan Kepemimpinannya Dengan baik Misalnya Seperti terjadi Pada Husni Mubarak Dia adalah Presiden Mesir Dan memerintah Hampir 30 tahun Lamanya Dan Dijatukan oleh Raknyat pada Tahun 2011 Dia Dijatukan karena Kekerasan Kemudian kurangnya Kebebasan Politik Yang diberikan Pada masyarakat Yang berikutnya Korupsi ekonomi Yang sangat buruk Jadi terjadi Korupsi Di lingkungan Di lingkungan Pemerintahan Dan ekonomi Yang buruk Dan teman-teman sekalian Tidak sekarang Sebenarnya Berada dalam Kondisi mungkin Yang tidak jauh Berbeda dengan Apa yang kita katakan Di sini Adanya korupsi Yang luar biasa Dan ekonomi Yang semakin buruk Kita bisa lihat Ini dalam kehidupan Sehari-hari sekarang Bagaimana Sulisnya masyarakat Dan orang-orang Lurusannya Dianggap Mampu Ya usahanya Maju sekarang Banyak sekali Yang tutup Jadi korupsi Dan ekonomi Yang buruk Itu salah satu Sebenarnya Penyebab Rusnya Mubarak Akhirnya Diminta mundur Dan ia dijatuhkan Karena kekerasan Kurangnya kebebasan Politik dan korupsi itu Itu semakin Memburuk Dan itu Menimbulkan Protes Masal Dan ia Akhirnya Mengundurkan diri Teman-teman sekalian Jadi ini adalah Suatu Kejadian yang Sering sekali Kalau sudah terlanjur Melakukan kesalahan Dan kemudian Tidak bisa mengatasi itu Maka itu Sebenarnya Tunggu Menunggu Kejatuhannya Atau dijatuhkan Atau mungkin nanti Diadili Dan teman-teman sekalian Yang paling berat adalah Kalau seseorang presiden itu Setelah misalnya Berakhir jabatannya Baru setelah itu Semua Kembali diadili Oleh masyarakat Ini adalah suatu Kejadian yang Lebih menyedihkan Karena ketika Misalnya Semua kekuasaannya itu Sudah adil Tidak adalah Dili tangan Dan kemudian Masyarakat Yang semula Misalnya melakukan Upaya untuk Bisa melakukan Pengadilan Di pengadilan Resmi Tidak bisa dilakukan Karena memang Akhirnya Kekuasaan presiden Bisa menghilangkan Semua upaya untuk itu Tapi Akan menjadi Lebih berat Seandainya misalnya Setelah presiden itu Habis masa jabatannya Dia bukan lagi Memiliki kekuasaan Lalu masyarakat Yang selama ini Banyak dirugikan Misalnya Memintanya Untuk diadili Jadi Mengajukannya ke pengadilan Dan kemudian Pengadilan Memenuhi Aturan itu Dan itu Tentu saja Bisa akan Dijatuhi oleh Pengadilan Sesuai dengan Tindakan yang Dilakukan Teman-teman Sekalian Tadi saya katakan Contohnya adalah Husni Mubarak Dan yang kedua Adalah Alberto Fujimori Dia presiden Peru Dan dijatuhkan Karena pelanggaran Hak azazi Manusia dan Korupsi Teman-teman sekalian Pelanggaran Hak azazi itu Kalau sekarang Juga misalnya Masih terjadi Pertama sekali Di negara-negara Yang misalnya Misalnya Octoriter Seperti di Korea Utara Dan Ya korupsi juga Itu bukan hanya Di tempat lain Kita lebih baik Menyatakan Bahwa di Indonesia ini Masyarakat Indonesia ini Pemimpinnya Benar-benar Banyak yang Sekali sebenarnya Yang tercerat Korupsi Yang sekarang Masih bisa Berkelaan Secara bebas Teman-teman sekalian Protes rakyat Yang berkaitan Misalnya dengan Ketak-ketak Dengan Alberto Fujimori Itu Dia melarikan diri Ke Jepang Dan dari Jepang Dia mengirim surat Untuk pengunduran dirinya Dan dia Akhirnya Tinggal Di Jepang Jadi Dia jatuh Dari kekuasaan Karena kombinasi Sebenarnya Kegagalannya Pemerintah Kemudian korupsi Dan ketidak Kepercayaan publik Terhadapnya Itu semua Menyebabkan Dia Terpaksa Meninggalkan Negrinya sendiri Dan lari ke Jepang Dan kegagalan Pemerintah Perlakuannya Terhadap korupsi Dan ketidakpercayaan Publik yang semakin Besar Mengakibatkannya Dihadapkan Pada protes-protes Massal Dan tekanan Dalam Dan dari luar negeri Inilah yang menyebabkan Dia akhirnya Sempat Melarikan diri Dari Keperisenannya Dan kemudian Dia lari Ke Jepang Yang berikutnya adalah Bisa juga terjadi Misalnya karena Ketidakpercayaan Publik lagi Karena kesalahan-kesalahannya Yang begitu banyak Dan besar Dan kegagalan Dalam memberi Keharapan masyarakat Itu menyebutkan Kebutuhan masyarakat Dapat menyebutkan Penurunan Kepercayaan publik Terhadap pemerintahan Dan itu menyebutkan Masalah-masalah Yang menyebabkannya Mendur Yang berikutnya Misalnya ada juga Kegagalan pemerintah itu Dalam bentuk Tidak mampu Melakukan hubungan Yang baik Dengan dunia luar Jadi ada Seperti isolasi Internasional Ketidakmampuan Untuk menjalankan Hubungan luar negeri Dari seorang presiden Dengan baik Dengan melakukan Seperti isolasi Negara Dari komunitas Internasional Itu juga adalah Satu masalah Yang sangat-sangat Tidak baik Untuk kondisi sekarang Apalagi Kalau ketika kita Memasuki Apa yang sebut sebagai Era globalisasi Dimana akhirnya Ada hubungan Antara satu negara Dengan orang lain itu Itu sangat-sangat Bisa dilakukan Dengan mudah Sebenarnya Dengan adanya komunikasi itu Tapi ada saja Misalnya ketidakmampuan Dari pemerintah Menimbulkan Negaranya Seperti terisolasi Dari negara lain Yang keempat Misalnya Ketidakmampuan itu Atau ketidakkemampuan Pemerintah Kegagalan Untuk memimpin itu Bisa juga terjadi Dalam bentuk Ketidakstabilan Keamanan nasional Pada bagian Yang kita sebut tadi Dengan ketidakamanan Stabilan nasional itu Pemimpin tidak mampu Menangani Ancaman keamanan Dalam negeri Atau juga misalnya Ancaman eksternal Sehingga Dapat mengakibatkan Meningkatnya Risiko dan konflik Atau gangguan Gangguan keamanan Berikut ini Akan diberikan Contoh kasus Ketidakmampuan Memimpin Seorang presiden Secara efektif Dan berikutnya Ini adalah Contoh pertama Kebukakan disini Adalah Nicholas Maduro Dia adalah Presiden Venezuela Presiden Venezuela ini Tidak mampu Dan telah dianggap Oleh banyak pihak Atau masyarakat Terutama sekali Sebagai pemimpin Yang tidak mampu Menangani krisis ekonomi Yang parah Di Venezuela Krisis ekonomi itu Misalnya dalam bentuk Inflasi yang tinggi Kekurangan barang Kebutuhan Pokok tersedia Dan penurunan Dan drastis Dalam standar Hidup masyarakat Yang berikutnya juga Bisa dalam bentuk Dampak Krisis ekonomi Yang dalam Telah menyebabkan Protes masal Yang terus berlanjut Dan meningkatnya Ketegangan politik Dan isolasi Internasional Teman-teman sekalian Pada tahun 2019 Pemimpin ini Diharapkan Atau Ditentang Keras Dan meminta Pemimpin oposisi Juan Guaidino Menyatakan dirinya Sebagai Presiden Sementara Dan kemudian Akhirnya Masyarakat menerima Pemimpin oposisi itu Sebagai pengganti Presiden Yang sebelumnya Dianggap sebagai Presiden yang resmi Dan kemudian Menunjukkan Bahwa Banyak masyarakat Yang berada pada Pihak Juan Guaidino Dan kemudian Dia dianggap Sebagai Presiden Yang juga Akhirnya Ditirima Pihak internasional Yang menyebabkan Dukungan Dan menimbulkan Ketidakpercayaan Pada Presiden sebelumnya Maduro Teman-teman sekalian Ketidak mematuan Seorang Presiden Untuk bisa Menyelesaikan masalah-masalah Di dalam Negrinya Masalah Kemiskinan Masalah misalnya juga Sosial Politik Itu Bisa menimbulkan Kekacauan Dan kekacauan itu Justru Menimbulkan Kejatuhan Sang Presiden Teman-teman sekalian Jadi pada Kuliah-kuliah ini Sebenarnya Kita mencoba Untuk menjelaskan Tujuh faktor Yang menyebabkan Presiden Bisa Jatuh Dijatuhkan Atau Mundurkan diri Atau lari Misalnya Keluar negeri Dan itu adalah Disebabkan Karena ketidakmampuan Untuk Melaksanakan tugasnya Dengan baik Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan Atau misalnya Dengan melakukan Pelanggaran-pelanggaran Yang sudah kita Jelaskan tadi Misalnya Beberapa bentuk Pelanggaran itu Dan itu adalah Masalah-masalah Yang sebenarnya Akan Dan terjadi Di beberapa negara Bukan hanya sekarang Tetapi juga Untuk masa depan Kuliah-kuliah kita Dan dialog kita Kali ini Surahnya lebih banyak Sebagai upaya Untuk memberikan Pemikiran Yang baru Bagi Pejabat-pejabat Baru juga Yang akan bertugas Ya terutama sekali Di Indonesia Yang akan Mereka terpilih Menjadi Pemimpin negara Mulai dari Presiden Gubernur DPR DPRD Sampai pada Tingkat-tingkat Di bawahnya Terima kasih atas Perhatian teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan Memperkuat Memperluas Owasan kita Tentang Tugas Para pemimpin Sebagai kepala negara Dan Pemimpin-pemimpin Di bawahnya Dan tugas kita Sebagai Misalnya Apalagi mahasiswa Dosen Untuk tetap Menjaga Demokrasi Dan Terjadinya Keadilan Sosial Kejahteraan Ekonomi Di tengah-tengah masyarakat Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax